Hah? Kamu siapa? Kamu masuk ke toa dulu, gak sopan banget. Kamu ini siapa? Kok bisa masuk ke ruangan ini? Siapa? Kamu nanya saya siapa? Harusnya saya yang nanya kamu itu siapa. Saya ini istri manajer. Kamu ngapain ke ruangan ini? Oh, jadi ibu ini istrinya pak manajer ya? Maaf ya bu, saya kira tadi pak manajernya ada di ruangan. Kamu tau kan? Menjadi rektur pergi ke Amerika, suami saya yang jadi bos di sini. Sekarang, cepat kamu buatkan saya minuman. Saya? Iya kamu. Siapa lagi yang ada di ruangan yang tau bukan kamu? Hei, tunggu! Ini pasti punya suami saya kan? Bukan, itu punya direktur. Kamu ini gak ngerti ya? Kan saya sudah bilang tadi, selama direktur gak ada di sini, suami saya yang jadi bosnya. Sekarang cepat kamu buatkan saya minuman. Eh, dengar-dengar. Bonus tahunan katanya udah keluar ya. Transferin saya 10 juta dong. Lama-lama kamu ini kelewatan ya. Oh, kamu boleh berani ya melawan saya. Kamu mau nasib kamu seperti kepala HRD kemarin. Karena dia membantauan saya, suami saya langsung memecat dia. Hai sayang, tolong dong kamu pecat karyon kamu yang satu ini. Eh, Bu Nurul? Hah? Bu Nurul? Ya, Bu. Maafin saya, Bu. Tadi saya gak sengaja. Ini gak salah paham, Bu. Silahkan kamu duduk saja. Bagi saya, kamu cuma tamu di sini. Bisa-bisanya ya, kamu memecat karyawan saya yang berkompeten dan berjasa buat perusahaan ini. Cuma demi persoalan pribadi kamu. Maaf, Bu. Saya bisa jelasin semuanya. Kamu itu pegawai sekaligus manajer di kantor ini. Dan kamu yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Sekarang juga, kamu saya pecat. Keluar dari kantor saya. Kalian, bawa istri kamu yang sombong ini. Terima kasih telah menonton!